Intro Baik, salam rahayu Untuk semua cinta Tosanaji dan budaya Jawa dimanapun Anda berada Pada kesempatan malam hari ini, ini malam Sabtu Kita akan mencoba berkomunikasi dengan kodam yang ada di dalam pusaka ini Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasinya Kita akan mencoba mendirikan kris ini dulu Kita mencocokkan energi Menyamakan frekuensi Dengan kris ini Kita lihat dulu kris apa ini Kalau dari warangkanya, ini adalah warangka ladrang Surakarta Dengan kayu cendana Dedernya cendana, pendoknya bewah Cukup gagah Lalu kita Kita buka Ini adalah jangkung Kris jangkung Dengan Dapur singobaro Ini tangguhnya adalah tangguh Kartasura Akhir Kartasura akhir Mau ke PB1 Dengan ciri khas Bilahnya besar, tebal Pamornya sedikit Dan untuk Gerenengnya ini belum bokong semar Kalau yang sudah membokong semar itu Disana sudah PB Masuk PB Ini masih peralihan Atau bisa disebut PB Kawitan PB awal Sudah tahu krisnya Nanti akan saya berikan detail Dari kris Sekarang kita akan dirikan dulu Dengan cara Dedernya kita Atau gagangnya ini Kita letakkan di Warangka Di atas Warangkanya Kita coba Jadi mendirikannya itu Seperti ini Terima kasih Terima kasih Dan Sudah berkiri Jadi Ini sudah selaras Sudah seimbang Antara Saya dengan Kristen Sudah seimbang Karena sakit Apa ya Ini kan dulu Keris ini Dulu Saya dapatkan Dalam kondisi yang Tidak terawat Jadi Keris ini Ini Tambahkan korusi Di beberapa bagian Di Mana itu namanya Buntut Atau kepetnya ini Atau di Ujung dari Gereneng Yang bawah sini Ini sebetulnya masih ada lagi sedikit panjang Itu Tapi sudah Putus Kita putus Dan Di ujung sini Ini sudah bengkok Ujungnya ini bengkok sedikit Karena dulu pernah dipasangkan dengan warangka yang tidak tepat Dipaksa Ujungnya ini bengkok Karena Usianya Besinya sudah Tidak sekuat Tidak sekuat dulu Dibilah depan kiri Pinggir-pinggir di Gusennya ini Pinggir-pinggirnya ini Sudah Sudah Kropos Sudah Apa ya Sudah kelihatan ada yang Kropos Kalau kita membahas buah Busaka seperti ini Ioni Atau Tuah Dari kris itu Sebetulnya terkandung Di dalam Persinya Di dalam Persi Di dedelnya Tidak Di bawahnya Bukan di bilahnya Bilah ini Hanyalah Identitas dari kris tersebut Baik itu Pamornya Menunjukkan pamornya Menunjukkan loknya Dan Apa Rijian-riciannya Saja Jadi Demikian Kalau sesuai pakem Kita tidak boleh mendirikan kris Dengan cara terbalik Dalam posisi Bila berada di bawah Dan Deg-deg di atas Itu sebetulnya tidak boleh Karena Kris itu Ciciptakan Posisinya Seperti ini Yang di atas Itu adalah Bilahnya Yang di atas Itu adalah Bilahnya Karena bilah itu Menunjukkan Atau Sembur dari Bopoangkoso Bilah itu Bopoangkoso Atau Kalau manusia Ini adalah Laki-lakinya Atau Lingganya 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 Di atas Baik Kita akan berkomunikasi Siro-siro kris Siro-kris 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 Busoko Iki Tuahmu Tuahmu tak cukup Manfaatmu tak cukup Dalam Tentu Ki Teman Gua Tentu Tentu Berkah Tentu Tentu Manfaat kita sudah berkomunikasi dengan kekuatan energi yang ada di dalam keris ini dan pemilik harus yakin bahwa tuahnya itu akan mengalir tuah itu adalah manfaat energi positif dalam pusaka ini kalau ada isu gosip bahwa pusaka itu punya energi negatif itu adalah orang-orang yang tidak paham mengenai keris sekarang keris kita harus paham keris itu adalah benda yang diciptakan untuk diambil manfaatnya sebuah pusaka yang di dalam itu ada doa dari empu dan doa itu pasti doa yang baik tidak ada doa yang menjatuhkan atau membuat orang itu celaka terus bagaimana sih kalau ada cerita tentang pusaka yang membawa celaka itu artinya adalah pusaka itu tidak berada di tempat yang benar makanya dia menjadi seolah-olah itu seperti negatif misalnya ketika orang zaman dulu membuat jembatan untuk membuat jembatan ini kuat dan tidak cepat rusak orang zaman dulu itu menancapkan pusaka biasanya dalam bentuk jembatan dan ukurannya tidak seperti pusaka normal seperti ini tapi lebih kecil ditanam di area jembatan itu nah ketika pusaka itu ditarik oleh orang atau diambil oleh orang maka pusaka itu tidak berada di tempat yang seharusnya dia sudah diambil sudah dipindah yang seharusnya tadi itu digunakan untuk menjaga kekuatan jembatan itu diambil kan akhirnya jembatan itu menjadi lemah dan akhirnya ambul runtuh ya di beberapa tempat itu sering terjadi seperti itu nah akhirnya akan membawa celaka kan kepada banyak orang karena pusakanya diambil oleh orang itu jadi yang salah itu bukan pusakanya tetapi manusianya sama dengan cerita-cerita negatif tentang pusaka pusaka yang membawa katanya membawa bencana yaitu karena pusaka itu tidak berada di tempat yang benar diambil paksa di tempat yang lain tidak sesuai peruntukannya seperti pisau dapur yang dipakai untuk pelukai orang yang salah bukan pisaunya tetapi orangnya karena menyalah gunakan dan tidak berada di tempat yang seharusnya yang harusnya dipegang oleh koki seperti itu baik saya kira cukup demikian semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan jika ada pertanyaan ada opini silahkan corot-corot di bawah terima kasih salam terima kasih 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 terima kasih